Intro Misalkan ini saya ubah menjadi Pembina tingkat 1 4B otomatis Pembina tingkat 1 atau 4B Ini masuk ke jabatan apa? Ahli Madia Ahli Madia Berarti ini 37,5 Ini kenapa 100? Ini karena baik Ini kalau kita coba menjadi sangat baik Maka otomatis menjadi 150% Kita coba lagi Ini misalkan yang ahli utama ya Nah, misalkan pembina Utama Madia Nah, ini 4D otomatis 4D ini ahli utama Maka otomatis ini 50 Ini 150 Karena sangat baik Menjadi hasil kalinya 75% Jadi di KPK ini Atau sheet pertama ini Kita Jangan sampai salah Mengisi Golongan Atau pangkat ya Pangkat ya Nanti golongannya mengikuti Kemudian predikatnya Ini 75 akan mengikuti Kemudian AAK Ini akumulasinya Ya, akumulasi ini ada Dua baris yang penting Ini kalau ini Identitasnya ya Diisi saja di sini ya Lupa tadi saya jelaskan Jadi identitas di sini Diisi semua Nanti akan Ngeling di sheet kedua Ngeling juga di sheet ketiga Oke, kembali ke AAK ya AAK ini ada dua Dua buah baris 2022 Ini merupakan angka kredit Kon integrasi ya Ingat ini sudah integrasi Jadi Anda harus sudah mendapatkan Pak integrasi Kalau mau menggunakan aplikasi ini Kemudian 2023 Ini adalah yang dikonversi Dari predikat kinerja Di sini ketemunya 75 75 dari mana? Dari sini sudah otomatis ya Di sini di sheet KPK kan 75 Maka di sheet AAK Otomatis juga 75 Kemudian ini akan terjumlahkan sendiri Di sini adalah 260 Jadi di sheet yang kedua Atau AAK cukup memasukkan Angka kredit integrasi Kemudian di sheet keempat Ini otomatis Ini tidak harus diapapakan Tidak harus diapapakan Ya Otomatis Angka-angka ini Ini akan muncul dengan Sendirinya Gitu ya Akan muncul dengan Sendirinya Termasuk ini Angka kredit lama Antik 0 Angka kredit baru 260,00 Dan selanjutnya Ini otomatis Oh ya Ini settingannya Masih 3 angka Di belakang koma ya Yang betul ini adalah 3 angka Di belakang koma Bukan 2 angka Di belakang koma Nanti tinggal di setting aja Gampang settingnya Nanti diubah menjadi 3 angka di belakang koma Biar sesuai dengan ketentuan Kemudian termasuk di sini Apakah kelebihan Apakah kekurangan Ini otomatis Ya Di sini pertimbangannya Otomatis Di sini dapat dipertimbangkan Untuk kenaikan pangkat Setingkat lebih tinggi Kenapa dapat dipertimbangkan Di sini ada kelebihan Nah kelebihan Jadi kalau kelebihan Pasti dipertimbangkan Naik pangkat Tapi kalau kekurangan Nanti Tidak dapat dipertimbangkan Oke Saya contohkan lagi ya Biar lebih paham Misalkan Misalkan ini Golongannya Atau pangkatnya Adalah Penata muda Tingkat 1 Maka otomatis ini 3 3B Ya otomatis 3 3B Misalkan Predikatnya Ini adalah Baik Maka ini 100% Ya karena 3B Masih ahli Pertama Otomatis ini 12,5 Ini juga 12,5 Kali 100% Kemudian AAKnya Nah misalkan Ini Katakanlah Ini Misalkan 75 Ya misalkan 75 Nah 75 ini adalah Angka kredit Integrasi Tentu yang sudah Dikurangin 100 Dari angka kredit Konvensional Nah totalnya Adalah 87,5 Gitu ya Nah 87,5 Nanti akan Masuk Kesini Nah Ya 87,5 Tadi Gitu ya Itu Akan Dipisah Jadi dua Sebagiannya Ke 50 Ya Sebagian ke Angka kredit lama Yaitu 50 Kenapa 50 Ini 3B Berarti kan disini 3B Otomatis Ini yang AK lama Ini adalah 50 Tadi ke 75 ya Tadi 75 Maka sisanya kan 25 Sisanya 25 Coba saya Lihatkan lagi Ya 75 Yang 50 Ditaruh Di angka kredit Lama Yang 25 Ditaruh Di angka kredit Baru Begitu aturannya Nah 50 Tambah 25 Disini Nah 25 nya Langsung Ditambahkan Dengan 12,5 Ya 25 Ditambah 12,5 Menjadi 37,5 Kenapa 12,5 Dari sini Tadi Ini 12,5 Ya Karena Masih Ahli Pertama Nah Otomatis Semua Coba Perhatikan Sekarang Ini Munculnya Kekurangan Ya Coba Ini 87,5 Masih 87,5 Sementara Untuk Untuk Ketiga C Ini kan Posisi 3B Maka Akan Ketiga C Ketiga C Ini harus Mengumpulkan Minimal 100 Maka Kekurangannya Adalah 12,5 Gitu ya 12,5 Nah Ke Ini juga Kenaik jabatan Naik jabatan Berarti mau Ketiga C Ya Naik jabatan Ke ahli muda Maka Maka Juga Sama Yang dikumpulan Juga 100 Maka Kurang 12,5 Oke Saya Contohkan Lagi Nah Biar Lebih Paham Ini Misalkan Saya Ganti Dengan 4A 4A Itu Pembina Ya 4A 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 Maka Otomatis Ini 37,5 Anggaplah Baik Maka Menjadi 100 Sininya Ini 35,5 Nah Misalkan Disini Angka Kredit Integrasinya Misalkan Disini 125 Misalkan Ya 125 Misalkan Maka Otomatis Disini 162 Nah Berikutnya Masuk Ke PAK Nah PAK Nanti saya Jelaskan 125 125 Nanti Dibagi 2 Dibagi 2 Nah Dibagi 2 Yang Di kolom Lama Ini 0 Yang Di kolom Lama 0 Kenapa 0 Berarti Ini 4A 4A Itu Mulai Dari 0 Kenapa Mulai Dari 0 Karena Sudah Naik Jabatan 4A Ini Kan Ahlimat Dia Nah Kemudian Sisanya Tadi Sisanya Berapa 125 Kan 125 Karena Disini 0 Maka 125 Ditaruh Disini Ditambahkan Langsung Dengan 37,5 Menjadi 162,5 Sehingga Totalnya Tetap Karena 0 Maka Tetap 162,5 Nah Begini Aturan Yang Baru Jadi Angka Kredit Konversi Itu Dimasukkan Angka Kredit Integrasi Dimasukkan Disini Di nomor 4 Angka Kredit Konversi Sebagian Masuk Di Lama Sebagian Masuk Di Baru Yang Lama Ini Mengikuti Ketentuan Ini Mulai Dari 0 50 0 100 Dan Selanjutnya Sisanya Ditaruh Di Angka Baru Ditambahkan Langsung Dengan Angka Kredit Konversi Yang Diperoleh Dari Predikat Kinerja Tahun 2023 2023 Oke Kalau Masih Belum Paham Dengan Konsep Yang Saya Jelaskan Ya Sudah Ikuti Ini Aja Masukkan Jajah Nanti Pertama Pangkat Atau Gulungan Itu Tidak Boleh Salah Ya Kemudian Predikat Kinerja Tidak Boleh Salah Angka Kredit Integrasi Tidak Boleh Salah Cuma Tiga Yang Penting Maka Yang Shit Yang Ketiga Yang Pak Ini Otomatis Terbentuk Dengan Sendirinya Oke Saya Akhiri Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh